Sebagai bentuk implementasi teori birokrasi 3.0 Pemda Profesi Jawa Barat kembali meluncurkan inovasi pelayanan publik Kali ini untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor Yaitu Samsat Jawa Barat Ngabret, Samsat Jebret Yang memiliki 5 inovasi layanan Kelima inovasi layanan ini bisa dimanfaatkan para wajib pajak Yang ingin melakukan pembayaran PKB Tahunan Jawa Barat Wilayah Hukum Polda Jawa Barat di antaranya 1. Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui teller bank BJB 2. Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui finansial teknologi Pintech Industri Startup Seperti Tokopedia, Kaspro, Bukalapak Melalui Payment Point Online Bank, PPOB Dan melalui gerai modern seperti Alpamat, Alpamidi, dan Indomart 3. Elektronik surat ketetapan kewajiban pembayaran E.S.K.K.P 4. Penetakan validasi pengesahan STNK secara elektronik E.S.A.H. melalui aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat Sambara Dan 5. Pengesahan STNK oleh unit lantas Polsek Di seluruh daerah hukum Polda Jawa Barat Dengan pemindaian QR Code melalui aplikasi Sambara Di Sumedang adanya Samsat Jebret dirasakan banyak manfaatnya oleh mereka para wajib pajak kendaraan bermotor Karena tidak perlu mengantre lagi Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, wilayah Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Ateng Kusnandar di ruang kerjanya Antusias masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Jebret ini semakin meningkat Dan itu dirasakan manfaatnya oleh para wajib pajak Karena memang cukup gampang, cukup mudah dan tidak usah ngantri Jadi para wajib pajak melalui program Samsat Jebret ini bisa membayar pajak kendaraan bermotor Melalui gerai modern seperti Alpamat, Indomat, Alpamidi dan juga Fintech Seperti Tokopedia, Bukalapak dan Kaspro Dan juga bisa dilakukan kebayaran di seluruh teler bangun BCB di seluruh Jawa Barat Atau misalnya khususnya di teler bangun BCB yang ada di Kabupaten Sumedang Ya karena memang setelah para wajib pajak melakukan pembayaran Pajak kendaraan bermotor di Alpamat, Indomat, Alpamidi, di Tokopedia, di Bukalapak Itu setelah pembayarannya dibawa ke kantor Samsat Untuk dicetak SKPD terbaru dan validasi STNK Atau misalnya bisa juga di mobil Samsat Keliling, di Samsat Masuk Desa Dan juga di dua polsek yang sudah ditunjuk oleh Polter Jawa Barat Yaitu polsek Komod dan polsek Darmaraja Khususnya untuk di Kabupaten Sumedang ini Ya jadi kalau seandainya para wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor Di Alpamat, Indomat, Alpamidi, Tokopedia, dan Bukalapak, atau Kaspro, atau Galer Bangun BCB Itu dikasih waktu 30 hari ya untuk melakukan validasi STNK dan juga pencetakan SKPD Ya jadi ada masa berlakunya Kalau misalnya lebih dari 30 hari itu dianggap belum melakukan pembayaran Terima kasih